Seorang atlet remaja yang terjerumus narkoba, Cedric Biuville ditangkap oleh polisi Royal Canadian Mounted di perbatasan Kanada Amerika Serikat karena memiliki pil fentanil ilegal dalam jumlah besar. Sementara di sisi lain cerita, ilmuwan riset Universitas Everett Dr. Tyrone Brower, yang dikontrak oleh Northlight Pharmaceuticals untuk melakukan penelitian guna mendukung produk terbaru mereka, Claralone. Obat ini disebut-sebut sebagai obat penghilang rasa sakit non-adiktif pertama dan akan segera dirilis sebagai pengganti oksikodon. Studi mengungkap tentang hasil, Claralone awalnya muncul sebagai non-adiktif ketika diminum setiap hari selama tujuh hari pertama, parameter yang ditentukan oleh Northlight, namun setelah tujuh hari menjadi hampir tiga kali lebih adiktif daripada oksikodon. Menyadari implikasi kesehatan masyarakat, Brower merekomendasikan kepada Northlight mereka menunda rilis Claralone untuk pengujian lebih lanjut, yang mereka keberatan. Anggota Dewan Dr. Bill Simmons mencoba menggoda Brower untuk berubah pikiran dengan menawarkan hibah penelitian yang besar, tetapi Brower menolak. Dengan Northlight menjadi salah satu donor utama universitas, Brower menemukan dirinya di bawah tekanan dari kepala Departemen Greg Talbot untuk menyetujui penelitian, tetapi sekali lagi enggan. Northlight mulai membocorkan informasi untuk mendiskreditkan reputasinya, dan Universitas Everett mencabut masa jabatannya. Putus asa, Brower menjadi pelapor dan menghubungi FDA, menghubungi penyelidik Ben Walker. Agen DA yang berbasis di Detroit, Jackie Kelly, telah berhasil menyusup kedua kartel narkoba skala besar yang menjalankan fentanil. Salah satunya dijalankan oleh mafia Armenia yang mengoperasikan pabrik pil di seluruh Amerika. Yang lainnya berbasis di Montreal, Quebec yang dikendalikan oleh gembong narkoba Claude, Mother Feroce, yang beroperasi di sebuah restoran sederhana bernama La Marina. Kelly bermaksud meyakinkan kedua kartel untuk masuk ke bisnis, sehingga kedua pemimpin dapat ditangkap sekaligus ketika mereka bertemu. Kelly memiliki motivasi pribadi untuk menjatuhkan mereka, karena adik perempuannya menderita kecanduan heroin yang melumpuhkan. Hubungan Kelly dengan Mother menjadi tegang ketika berita penangkapan Cedric terungkap, dengan Mother menjadi khawatir ada seorang informan di organisasinya. Karena masalah pendanaan operasional, agen atasan Kelly, Garrett, memberinya pengurangan waktu untuk mengatur pertemuan antara dua kartel. Mother membunuh Cedric dalam tahanan karena diam, dan mengeksekusi perintah kedua Guy Broussard setelah mengetahui dia telah berbicara dengan pihak berwenang. Arsitek dan pecandu oksikodon yang sedang pulih, Claire Raymond, menjadi khawatir ketika putranya yang berusia 16 tahun, David, tidak pulang dari latihan hoki. Dia kemudian ditemukan tewas akibat overdosis fentanil, mengejutkan Claire yang yakin dia tidak pernah menggunakan narkoba. Meskipun Departemen Kepolisian Detroit memperlakukannya sebagai kematian yang tidak disengaja, dia menyewa penyelidik swasta yang menentukan bahwa David dipaksa untuk mengambil fentanil dan demadernuh. Kelly tiba di pelabuhan, tetapi telah dipukuli di sana oleh Raymond, yang melepaskan tembakan dan membunuh Mother saat dia menuju ke pesawat. Pengawalnya menembaknya di lengan, tetapi dengan cepat ditembak oleh Kelly. Dia kemudian mengganti senjata para pria dengan senjata hantu Raymond dan senjata cadangannya sendiri yang tidak terdaftar, agar terlihat bahwa mereka saling menembak dalam perselisihan mengenai uang yang dibawa oleh Mother pada saat itu. Dia merawat luka tembaknya, dan mengatakan padanya bahwa dia tidak berniat untuk menangkapnya. Upaya terakhir yang dilakukan oleh CEO Northlight Dr. McHolmes juga gagal meyakinkan Brouwer untuk berpihak, dan perusahaan tersebut menjadi sasaran sidang FDA. Yang mengejutkan Brouwer, agensi tersebut tidak mencabut izin Northlight untuk pembebasan Claralonne, mencatat bahwa potensi manfaat bagi publik lebih besar daripada bahaya yang disoroti oleh penelitiannya. Walker juga ditugaskan kembali sebagai tindakan pembalasan. Terlepas dari risiko hukum, Brouwer melanggar perjanjian kerahasiaannya dan pergi ke pers, akhirnya membuat informasi publik. Integritas dan kejujurannya terbayar, dan dia kemudian dipekerjakan oleh University of Michigan karena tindakannya, dan terlihat memberikan kuliah pengantar ke auditorium yang ramai.